Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara memunculkan tampilan layar yang ada pada handphone Agar bisa muncul di laptop atau di komputer Oke, kita mulai saja Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pada handphone kita Kita install dulu aplikasi yang namanya Screen Stream Nah, seperti biasa untuk install aplikasi di Android, kita buka Play Store Kemudian, kita ketikan kata kuncinya Screen Stream Nah, ini kebetulan sudah ada Kita klik Screen Stream Kemudian, kita install Tunggu beberapa saat sampai selesai Nah, kemudian kita klik buka Nah, pada tampilan awal, jadi ketika pertama kali kita menggunakan aplikasi ini Kemungkinan ada error seperti ini, IP address not found dan seterusnya Nah, ini terjadi karena handphone kita belum kita hubungkan dengan jaringan manapun Jadi, setelah kita install Tahap kedua adalah kita harus memilih bentuk koneksinya Jadi, untuk koneksi antara laptop dengan handphone kita bisa pilih dua cara Cara yang pertama adalah menghubungkan laptop dan handphone ini ke hotspot yang sama Itu cara yang pertama Dan cara yang kedua adalah dengan kita setting tethering hotspot di handphone Kemudian laptop kita koneksikan dengan hotspot yang sudah kita buat pada handphone kita Kita coba dulu cara yang pertama yaitu dengan menggunakan atau dengan menghubungkan laptop dan handphone kita ke jalur hotspot yang sama Oke, saya klik dulu menu home Kemudian masuk ke pengaturan Kemudian wifi Kemudian kita nyalakan wifi nya Nah, disini sudah terhubung dengan hotspot Mufasa Kalau ada error seperti ini, kita abaikan saja Oke, saya buka lagi aplikasi screen stream nya Nah, ini ya Dan kita lihat sekarang Apa namanya, handphone kita sudah mendapatkan IP address 10, 19 dan seterusnya Nah, IP address ini adalah yang didapat dari hotspot kita Nah, kemudian teman-teman bisa lihat disini ada peringatan port already in use Nah, ini maksudnya Jadi, port 8080 ini di handphone saya sudah dipakai oleh aplikasi lain Jadi, karena memang saya sudah menggunakan port 8080 untuk aplikasi lain Nah, oleh karena itu saya harus ganti dulu port 8080 ini dengan angka yang lain Untuk mengganti port nya kita masuk ke setting Kemudian masuk ke advance Dan kita pilih menu ini, server port Nah, misalnya 8080 saya hapus, ganti jadi 8081 Kemudian oke Nah, sudah jadi sekarang port nya 8081 Balik lagi atau kembali lagi ke halaman stream Nah, bisa kita lihat ini port nya sudah berubah jadi 8081 Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pada laptop kita Kita koneksikan juga dengan hotspot yang sama Tadi hotspot nya Mufasa Jadi, disini kita koneksikan lagi dengan hotspot yang sama Oke, sudah selesai Setelah itu kita buka aplikasi web browser Disini saya pakai Google Chrome Nah, kemudian pada address bar kita ketikan IP address atau alamat yang tertera pada handphone kita tadi Itu 10, 19, dan seterusnya Lengkap dengan angka port nya ya Oke, saya ketikan dulu 10, 10, 19, 6, 2, 49, 2, 80, 81 ya Enter Nah, munculnya seperti ini Langkah berikutnya adalah tinggal kita klik tombol start pada halaman screen stream nya Nah, kita klik tombol start Kalau ada muncul pesan ini bisa kita checklist jangan tampilkan lagi lalu klik izinkan Nah, maka nanti pada tampilan di laptop akan muncul tampilan yang sama Misalnya saya tekan home Nah, seperti itu Kalau misalnya ada delay berarti koneksi jaringannya memang kurang baik Jadi kalau koneksi jaringannya baik Jadi ketika kita geser Nah, dia akan langsung geser gitu ya Jadi cepat atau lambat Pergerakan dari handphone ke laptop itu tergantung dari kualitas jaringannya Misalnya saya buka youtube Nah, gitu ya Nah, maka nanti akan muncul sama Kita geser-geser Kita play pun Nanti hasilnya sama Ini saya perkit Saya kecilkan dulu suaranya Nah, nanti muncul seperti ini sama Kalau kita maximize Dia juga akan maximize Nah, hanya saja Yang kita transfer ke laptop itu hanya visualnya saja Jadi hanya videonya saja Untuk audionya tidak muncul atau tidak tampil pada laptop kita Nah, jadi yang muncul hanya tampilannya saja Untuk audionya tetap tidak akan masuk ke laptop Oke, saya klik menu home lagi Dia kembali lagi Kemudian untuk mengakhiri proses streamnya Kita buka lagi screen stream Kemudian kita klik tombol stop Nah, maka nanti dia akan kembali ke halaman yang tadi Oke, itu cara yang pertama Sekarang kita coba cara yang kedua Yaitu dengan mengkoneksikan laptopnya ke tethering yang ada pada handphone kita Jadi, langkah pertama saya putuskan dulu Koneksi laptop dengan hotspot yang tadi Oke, kemudian handphonenya juga sama Saya matikan hotspotnya ya Atau wifi-nya Ini saya matikan Nah, langkah berikutnya adalah kita Atur koneksi untuk tetheringnya ya Pengaturan Kemudian sambungan dari kabel lainnya Nah, kemudian hotspot pribadi Kemudian aktifkan hotspot pribadi Nah, kita lihat ya Nah, ini nama hotspotnya adalah Mufaza Huruf M-nya huruf kapital ya Jadi, sekarang hotspotnya Hotspot Mufaza dengan huruf M Huruf kapital Ini adalah hotspot yang ada pada Handphone kita Jadi, kita pakai tethering dari handphone Kemudian langkah berikutnya Kita buka atau kita koneksikan laptop kita Ke hotspot yang barusannya Ini ya, Mufaza Huruf M-nya huruf kapital Konek Oke, sudah terhubung Langkah berikutnya Kita buka lagi aplikasi screen stream Buka lagi aplikasinya Nah, kemudian kita lihat Nah, ini muncul lagi peringatan IP address not found Ini karena jaringannya Tadi kan sudah kita putus ya Nah, sekarang bagaimana caranya Agar IP address-nya bisa muncul Nah, kita masuk ke setting Karena ini kan menggunakan Tethering ya Kalau tadi Handphone kita Kita koneksikan dengan hotspot yang ada Ini pakai tethering Jadi, masuk ke setting Lalu, advance Nah, di sini ada pilihan Use Wi-Fi only Kita hilangkan checklist-nya Nah, jadi kalau yang tadi Kita menggunakan hotspot Yang sudah tersedia Misalnya di sekolah Di instansi Atau di perusahaan Maka tadi ininya kita checklist Nah, karena yang sekarang Kita akan menggunakan Tethering hotspot Dari handphone Maka ini kita hilangkan checklist-nya Kalau sudah dihilangkan checklist-nya Kita masuk lagi ke menu stream Dan kita lihat sekarang Sudah muncul IP address yang baru Yang ini 192.168.43 Sekian-sekian Nah, ini biasanya Untuk tethering hotspot Atau Hotspot yang kita buat Dalam handphone Biasanya IP address-nya Dengan segmen ini 192.168.43 Sekian Untuk IP address yang atas Kita abaikan dulu ya Nah, jadi sekarang Kita tinggal Masukkan IP address Atau alamat ini Di web browser Yang kita gunakan Pada laptop Karena tadi laptopnya Sudah kita Koneksikan dengan Hotspot yang Dibuat pada Handphone tadi ya Yang tethering ini ya Oke, kita masukkan Alamatnya disini 192.168.43.1.288.1 Kemudian Enter Munculnya seperti itu Tinggal kita Klik tombol start Pada aplikasi Screen streamnya Nah, muncul seperti itu ya Sekarang saya Klik home Sama Saya geser Geser lagi Saya buka lagi Youtube Nah, ini masih yang tadi Saya back lagi Tutup Masuk ya Saya geser Dia juga geser Ini dia juga geser Dan seterusnya Dan kembali lagi Kesini Nah, seperti itu tadi Kalau sudah selesai Kita masuk lagi ke Aplikasi Screen stream Kemudian Kita tinggal Klik tombol Stop pada Aplikasi Screen stream Dan selesai Ini tinggal kita Tutup Ini kita tutup Dan selesai Nah, jadi sekali lagi Untuk melakukan Koneksi dari Handphone ke laptopnya Kita bisa gunakan Dua cara Cara yang pertama Dengan menghubungkan Laptop dan handphone itu Ke jalur Atau ke titik Akses hotspot yang ada Bisa di perusahaan Misalnya bisa di sekolah Dan selesai Cara yang kedua adalah Dengan mengaktifkan Fitur tethering hotspot Pada handphone Kemudian laptopnya Kita koneksikan Dengan hotspot Yang telah kita buat Pada handphone Jangan lupa Untuk pengaturan Pada Nah, jangan lupa Untuk pengaturan Pada screen streamnya Jadi, masuk ke menu Setting Kemudian Kalau mau tethering Itu masuk ke menu Advance Kemudian Use wifi only Ini dihilangkan Checklistnya Untuk mengganti port Tadi jika dibutuhkan Masuk ke server port Kemudian Kita ganti Nomor portnya Sesuai dengan Keinginan kita Oke, saya kira cukup Untuk pembahasan kali ini Mudah-mudahan Apa yang sudah saya sampaikan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Terima kasih Telah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi Di channel pusat cara-cara Pada video yang lain Terima kasih Terima kasih telah menonton